Untuk mengetahui perkembangan terkini, Rapat Konsolidasi Nasional Jenggala Center, kita akan bergabung dengan Taris Hirziman dari Jakarta. Taris, bagaimana jalannya Rapat Konsolidasi sampai dengan sore ini? Ya Rori, untuk Rapat Konsolidasi yang digelar di salah satu hotel di Langan Kuningan Jakarta Selatan saat ini sedang dalam tahap break begitu. Namun sebelumnya, calon presiden nomor turut 01, Joko Widodo, tiba di Rapat Konsolidasi Jenggala Center untuk memberikan arahan. Dan dalam arahan tersebut, dilakukan secara tertutup kepada para anggota yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Misalnya, sedikit dari 30 perwakilan dari Jenggala Center ini tiba di Jakarta untuk hadir Rapat Konsolidasi yang digelar selama dua hari sejak tanggal 2 Februari kemarin. Dan untuk saat ini, Rapat Terputus masih digelar dengan tujuan untuk memberikan strategi pemenangan Jokowi Maruf Amin. Karena Jenggala Center sendiri sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi Maruf. Mengingat ada beberapa kesamaan program pekerja ataupun juga visi-visi yang dinilai sama dengan tujuan dari Jenggala Center itu sendiri. Sebelumnya, Jenggala Center juga sempat memberikan bantuan atau dukungan kepada sejumlah calon presiden yang ikut kontestasi dalam pemilu sebelumnya, seperti pada tahun 2004 lalu dan juga pada tahun 2009 lalu. Dan saat ini, dalam rapat tersebut juga tadinya dihadiri oleh Ketua Mahuf Amin dari pembina Jenggala Center, yaitu Jusuf Kala, yang juga kurut hadir mendampingi Jokowi Dodo dalam rapat konsolidasi kali ini.